Pelatihan Guru Sekolah Cinta Kasih hari kedua telah dilaksanakan. Berbagai sesi dibawakan dan lebih berfokus dalam pengembangan pengajaran guru, terutama dengan sistem pengajaran baru menggunakan daring. Diharapkan pengajaran ini dapat meningkatkan pengajaran setiap guru. Sistem pengajaran secara daring menjadi tatanan baru di dunia pendidikan. Para pendidik pun harus menyiapkan cara baru dalam menyampaikan materi. Dalam pelatihan guru di hari kedua yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2020, sesi yang dibawakan berfokus kepada pengembangan metode pengajaran di tahun ajaran baru. Sesi hari pertama telah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020. Sesi pun dibagi sesuai dengan unit kelas masing-masing. Untuk unit SD, ada sesi yang menarik, yaitu Game for Change. Tujuan dari sesi ini adalah ingin mengajak para guru untuk menciptakan inovasi penyampaian materi yang menarik dan menyenangkan dalam bentuk permainan. Yang pertama adalah karena disinyalir bahwa anak-anak itu lebih mudah belajar ketika mereka itu sambil bermain. Di mana tidak ada beban, di mana mereka harus menghafalkan sesuatu, tapi bagaimana mereka bisa mempraktikannya. Lalu yang kedua juga di tengah situasi yang belajar dari rumah ini, kita juga ingin agar anak-anak tidak hanya sekedar bisa bermain, tapi juga bisa menciptakan permainan. Pengalaman saya dalam beberapa tahun, dalam dua dasar-dasar ini sebagai seorang pendidik adalah tentang bagaimana anak-anak bisa menciptakan permainan sendiri yang berkaitan dengan pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Rian Sucipto sebagai pendiri Game for Change telah menciptakan kartu permainan yang bernama Wila. Kartu permainan yang mengajarkan anak-anak cara memilah sampah dengan cara yang seru. Ia terinspirasi membuat permainan kartu Wila ini karena Rian sendiri sudah mengenal Suci pada tahun 2014. Rian berharap permainan ini dapat menjadi salah satu inovasi pembelajaran meski di rumah saja. Tahun 2014 pun pertama kali saya kegiatan sosial itu awalnya adalah Suci juga sebenarnya. Sebelum akhirnya mulai bikin kegiatan komputer sosial, lebih lanjut lagi. Terus apakah Suci itu berdampak ke perancangannya board game ini? Menurut saya malah lebih banyak berdampak ke lifestyle saya sendiri. Dulu saya pernah belajar dari Suci itu cara bikin eko enzim, jadi kayak pola hidup yang sadar lingkungan itu malah banyak yang saya belajar dari Suci. Tentu saja sih kalau memang ngomongin lingkungan pasti kayaknya gak mungkin lepas dari Suci harusnya. Kalau aku pribadi dan juga Game for Change berharap banget sebenarnya ke depannya experience belajar, pengalaman belajar itu jauh lebih menilangkan sebenarnya. Gak lagi yang linear, yang murid hanya mendengarkan, gak bisa melibatkan, gak bisa bergerak, harus diam dan dengerin guru. Tapi bisa sama-sama aktif, bisa terlibat dalam momen belajar gitu. Berbeda dari sesi sekolah dasar. Khusus untuk sekolah menengah pertama adalah sesi tentang motivasi dan kreativitas guru di e-learning. Dalam pengajaran jarak jauh ini, guru dituntut kreatif dan efektif dalam menyampaikan materi. Seperti penggunaan program belajar maupun buku elektronik sebagai penunjang proses belajar. Rafik, selaku kepala sekolah SMP Cinta Kasih, mengutarakan meski awalnya cukup sulit karena perubahan tatanan baru dari tatap muka menjadi daring. Namun di tahun ajaran baru ini, diharapkan persiapan para pengajar dapat lebih matang. Kalau dilihat untuk 3 bulan yang lalu, ya awal-awal mungkin pasti ada lah. Karena kan kondisi yang artinya ada kecemasan atau kekhawatiran daripada Bapak Ibu Guru. Tapi untuk menyangkut tentang secara sumber daya manusia, artinya guru-guru dalam menghadapi pembelajaran e-learning, guru-guru kita ini cukup siap dan cukup bagus kok dalam menghadapi pembelajaran. Sehingga anak-anak pun di rumah itu tetap mengalami pembelajaran yang mereka dapatkan. Meski harus beradaptasi dengan tatanan pengajaran baru, namun tak menyurutkan semangat para pendidik untuk menyalurkan ilmu kepada para murid. Dengan adanya tatanan baru ini, kiranya para pengajar dapat berinovasi yang baru dan menyenangkan untuk belajar.